Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pak Coding, selamat datang kembali di channel Pak Coding Home of Noob Programmers Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hirarki Chomsky Lebih spesifiknya lagi mengenai aturan produksi dan level tata bahasa menurut hirarki Chomsky Oh iya, sebelum masuk ke materinya, saya sarankan untuk teman-teman menyimak terlebih dahulu video saya mengenai pengantar teori bahasa dan otomata Serta video yang membahas mengenai simbol, string, dan bahasa Pemahaman teman-teman di materi tersebut akan sangat membantu teman-teman untuk memahami materi yang akan dibahas pada video kali ini Oke, langsung saja masuk ke materinya Yang pertama kita akan membahas mengenai simbol terminal dan non-terminal Jadi teman-teman sebelumnya sudah paham mengenai apa itu simbol Jadi simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal Misalnya A, 1, tambah kali Itu yang dimaksudkan dengan simbol Oke, jadi apa itu simbol terminal? Jadi simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi Diturunkan itu maksudnya seperti ini Misalnya A menurunkan B, C Ini artinya simbol ini menurunkan bisa diturunkan menjadi simbol ini, B, C Nah, sedangkan simbol terminal itu sudah tidak bisa menurunkan lagi Tidak bisa menurunkan simbol lainnya lagi Ya, mohon maaf, sedikit batuk nih Nah, yang termasuk simbol terminal itu huruf kecil alfabet Misalnya A, B, C, dan seterusnya Kemudian simbol operator, misalnya tambah, kurang, apa lagi ya Kali, dan seterusnya Kemudian simbol tanda baca, misalnya buka kurung, tutup kurung, titik koma Dan simbol yang tercetak tebal, misalnya if, then, else Atau biasanya keyword ya Nah, ini adalah simbol-simbol terminal yang biasa kita gunakan Tapi pada umumnya kita menggunakan Pada latihan-latihan berikutnya kita akan lebih banyak menggunakan simbol terminal Berupa huruf kecil alfabet ini ya Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya Oke, jadi teman-teman saya rasa sudah bisa memahami Apa yang dimaksud simbol terminal Jadi intinya, ya yang namanya terminal sudah turun di situ, sudah selesai Nah, kalau kita analogikan ke ini ya Ke terminal yang sebenarnya Jadi terminal artinya sudah sampai di situ, sudah selesai Tidak bisa diturunkan lagi Oke Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan simbol non-terminal Nah, simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya Misalnya seperti ini A menghasilkan C, D Nah, A ini bisa menurunkan C, D Bisa diturunkan menjadi C, D Nah, yang termasuk simbol non-terminal itu adalah huruf besar alfabet Huruf S sebagai simbol awal dan string yang tercetak miring Seperti ini Nah, pada umumnya kita menggunakan huruf besar ya Dalam merepresentasikan sebuah simbol non-terminal Ya, dan ke depannya di beberapa contoh yang akan saya tampilkan Contoh simbol non-terminal yang kita gunakan adalah simbol dengan huruf besar alfabet Oke Jadi intinya kalau simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan kembali Karena bukan terminal ya Nah, simbol non-terminal ini bisa juga disebut sebagai simbol variable Ya Jadi, intinya terminal itu sudah mentok di situ Artinya sudah tidak bisa diturunkan Dan non-terminal artinya masih bisa lanjutkan Ya, kalau kita Biar mudah diingat Artinya masih bisa lanjutkan Artinya masih bisa diturunkan Ya Mungkin masih bingung mengenai masalah penurunan Sebentar saya akan beri contoh yang lebih jelas ya Oke, sampai di sini teman-teman Saya rasa sudah paham mengenai simbol terminal dan non-terminal Masuk ke berikutnya Kita akan belajar mengenai aturan produksi Ya Nah, dalam teori bahasa dan otomata Aturan produksi itu dinyatakan dalam alpha menghasilkan beta Ya Jadi, ini dibaca dengan seperti ini Alpha menghasilkan beta Atau alpha menurunkan beta Ya Seperti ini Oke Harap teman-teman diperahmi dulu Alpha menurunkan beta Alpha ini adalah simbol ruas kiri Dan beta adalah simbol di ruas kanan Jadi, yang di sebelah kiri tanda panah ini adalah ruas kiri Dan di sebelah kanan tanda panah ini adalah ruas kanan Ya Oke Paham ya Ya Nah Simbol ini dapat berupa simbol terminal Ataupun non-terminal Ya Tetapi Nanti di materi hirarki camuski Itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhinya Nah, tapi intinya untuk konsep dasarnya Mengenai aturan produksi Nah, ini aturan produksi ini seperti ini Alpha menghasilkan beta Dimana alpha menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi Dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi Oke Dengan menerapkan aturan produksi Suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string Ya Impulkan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut Oke Contoh aturan produksi Misalnya Ini dibaca dengan T menghasilkan A Atau T menurunkan A Oke Secara sejelas Kalau ini Dibacanya E menghasilkan T Atau E menghasilkan T tambah E Ini bisa juga saya tulis seperti ini E menghasilkan T Atau E menghasilkan T plus E Nah, untuk singkatnya Bisa ditulis seperti ini Nah, ini garis di tengah ini adalah atau ya Nah, hasil penggabungan keduanya ini Sehingga bisa ditulis dalam satu baris seperti ini E menghasilkan T Atau E menghasilkan T tambah E Oke, mohon maaf Batuk lagi Oke Sekarang kita masuk ke hirarki Chomsky Jadi teman-teman sudah memahami apa itu simbol terminal Apa itu simbol non-terminal Dan bagaimana membuat sebuah aturan produksi Nah, sekarang kita masuk ke hirarki Chomsky Di hirarki Chomsky Kita akan membahas mengenai Aturan level tingkatan tata bahasa Atau grammar Jadi tata bahasa itu Didefinisikan secara formal Sebagai kumpulan dari himpunan variable Simbol-simbol terminal Simbol awal Yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi Nah, menurut Chomsky Ada empat tingkatan tata bahasa Kita mulai dari tipe 0 Yang pertama adalah tipe 0 Yang disebut dengan unrestricted grammar Kemudian ada tipe 1 Context sensitive grammar Ada tipe 2 Context free grammar Dan yang tipe yang ketiga Ada regular grammar Nah, masing-masing aturan produksi ini Punya aturannya masing-masing Empat tata bahasa ini Memiliki aturannya masing-masing Oke Nah, kita akan membahas detailnya Satu persatu Disertai dengan contoh Oke Tipe 0 Atau unrestricted grammar Ya Aturan produksinya Tidak memiliki batasan Jadi, alfa disini Kalau kita lihat ya Perhatikan baik-baik Jadi, ingat aturan produksinya Seperti ini Alfa menghasilkan beta Tetapi Ada syaratnya Ya Kalau di tipe 0 ini Unrestricted 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 grammar Alfa Adalah string Terminal Dan non-terminal Dengan setidaknya Satu Non-terminal Saya ulangi Alfa adalah string terminal Dan non-terminal Dengan setidaknya Satu non-terminal Artinya Harus ada minimal Satu simbol Non-terminal Ya Di ruas Kiri Oke Dan Alfa tidak boleh Kosong Jadi Minimal harus ada simbol Non-terminal disana Dan tidak boleh Kosong Kemudian Di ruas kanan Atau di bagian beta ini Adalah rangkaian Simbol terminal Dan non-terminal Disini bebas Ya Kalau kita lihat Polanya seperti ini Kalau di sini Notasi ini Plus itu sama dengan Atau ya Plus itu sama dengan Atau Kemudian bintang ini Artinya Boleh ada Boleh tidak ada Boleh ada sampai Berkali-kali Ya Jadi polanya Adalah Disini Kalau kita lihat Polanya Minimal Sesuai dengan ini Minimal ada Satu simbol Non-terminal Ya Itu adalah Variable ya Atau non-terminal Nah Di depannya Atau di belakangnya Boleh ada simbol Terminal Atau non-terminal Sedangkan di ruas kanan Adalah Boleh simbol Terminal Ataupun non-terminal Oke Jadi bintang Ini maksudnya Boleh ada Boleh Ada sampai Sebeberapa kali ya Plus ini berarti Atau Jadi Ini dibaca V atau T Variable atau terminal Non-terminal Atau terminal Oke ya Jadi ingat Aturannya Di ruas kiri Minimal ada Satu simbol Non-terminal Contoh Nah Oh ya Tipe 0 ini Menghasilkan bahasa Yang dikenali Oleh mesin Turing Bahasa ini juga Dikenal dengan Nama Recursively Enumerable Language Ya Contohnya Contoh dari penerapan Aturan ini tadi Ya Nah ini bisa kita lihat Di sini S Menghasilkan ACAB Apakah terpenuhi Ya terpenuhi Karena di ruas kiri Ada satu simbol Non-terminal Dan di ruas kanannya Ada Terminal dan Non-terminal Oke Syaratnya kan ini Minimal ada ini ya Ini Yang lain kan boleh Ada boleh Tidak ada kan Ini Tapi harus ada Satu kan Nah Yang kedua Benar atau tidak BC menghasilkan ACB Nah ini benar juga Karena ada Satu simbol Non-terminal Di berikutnya Nah ini benar juga Karena ada Minimal Satu non-terminal Ya Di sini ada Dua simbol Terminal Dan ini memenuhi Syarat ini Ya kan Oke Kemudian Berikutnya Nah Ada Satu simbol Non-terminal Berarti ini Terpenuhi Kemudian di sini Ada satu Non-terminal Berarti ini Terpenuhi Kemudian di sini Ada satu Non-terminal Berarti ini Terpenuhi Oke Jadi gampang ya Ya mudah Ini soalnya Namanya bahasa Inggris Jadi kelihatan Susah Padahal sebenarnya Gampang ini Ya Oke Jadi Saya yakin Teman-teman Sudah memahami Apa yang dimaksud Dengan Unrestricted Grammar Dan aturan Produksinya Ya Sebelah kiri Minimal Ada satu Simbol Non-terminal Dan sebelah kanan Minimal Ada Sebelah kanan Boleh ada Simbol Serangkaian Simbol terminal Dan non-terminal Oke Lanjut Ke tipe Yang berikutnya Tipe satu Yaitu Context Sensitive Grammar Ya Ini Sensitive Ini Ya Oke Jadi Konteks Sensitive Grammar Itu Aturan Produksinya Sama dengan Tipe 0 Tadi Namun Ada Aturan Tambahan Yaitu Ruas Kiri Jumlah Simbolnya Itu Itu Harus Harus Lebih Kecil Atau Sama Dengan Ruas Kanan Jadi Simbol Deretan Simbol Di ruas Kiri Tidak Boleh Lebih Besar Dari Deretan Simbol Di ruas Kanan Kemudian Aturan S Menghasilkan Simbol Epsilon Atau Produksi Kosong Ini Dibolehkan Jika S Tidak Muncul Pada Ruas Kanan Setiap Aturan Jadi Satu Aturan Produksi Itu Biasanya Memiliki Beberapa Aturan Produksi Di Dalamnya Satu Has Itu Memiliki Beberapa Aturan Produksi Dalamnya Nah Jika S Ini Tidak Muncul Di ruas Kanan Dari Sederet Semua Aturan Produksi Yang Ada Maka Itu Diperbolehkan Memiliki Aturan Produksi Seperti Ini Oke Jadi Aturannya Sama Dengan Yang Tipe 0 Hanya Saja Jumlahnya Dibatasi Oke Jumlahnya Dibatasi Sehingga Kalau kita Lihat Di sini Ini Tambahannya Aturannya Seperti ini S Menghasilkan AB Jadi Ini Minimal Ada Satu Simbol Variable Dan Jumlahnya Tidak Lebih Besar Dari Ruas Kanan Jadi Ini Terpenuhi Ini Minimal Satu Simbol Variable Dan Jumlahnya Lebih Kecil Daripada Ruas Kanan Terpenuhi Ini Satu Simbol Variable Dan Jumlahnya Sama Dengan Ruas Kanan Terpenuhi Ini Satu Simbol Variable Jumlahnya Sama Dengan Ruas Kanan Terpenuhi Ini Satu Simbol Variable Jumlahnya Sama Dengan Ruas Kanan Dan Lebih Kecil Dari Ruas Kanan Ingat Ini Atau Jika Dibandingkan Ini Benar Jika Dibandingkan Dengan Ini Benar Juga Oke Kemudian Ini Ada Satu Simbol Non Terminal Oke Teman Teman Jadi Konteks Sensitive Grammar Ini Adalah Pengembangan Setingkat Lebih Kompleks Dibanding Tipe Nol Tapi Aturannya Sama Hanya Saja Ada Penambahan Satu Syarat Disini Dimana A Jumlah Deret Simbol A Di Ruas Kiri Tidak Boleh Lebih Besar Dari Ruas Kanan Oke Oke Saya Yakin Teman Teman Sudah Paham Mengenai Conteks Sensitive Grammar Kemudian Tipe Kedua Yaitu Conteks Free Grammar Nah Aturan Produksinya Sama Dengan Tipe 0 Namun Alpha Sisi Kiri Hanya Boleh Memiliki Satu Variable Non Terminal Jadi Di Ruas Kiri Ini Aturannya Lebih Ketat Lagi Jadi Kalau Di Tipe Satu Tadi Alfanya Itu Boleh Lebih Dari Satu Asalkan Jumlah Simbolnya Lebih Kecil Daripada Beta Nah Kalau Di Tipe Dua Ini Konteks Free Grammar Itu Aturannya Lebih Ketat Dimana Alpha Itu Hanya Panjangnya Hanya Paling Panjang Hanya Satu Dan Merupakan Simbol Non Terminal Atau Simbol Variable Sedangkan Beta Itu Tidak Memiliki Batasan Jadi Alpha Adalah Simbol Variable Dan Beta Adalah Simbol Variable Atau Non Terminal Atau Terminal Tidak Memiliki Batasan Atau Bisa Epsilon Juga Contoh Oh ya Konteks Programmer Ini Menghasilkan Bahasa Dikenali Oleh Non Deterministik Pushdown Atau Mata Contohnya Perhatikan Disini Ingat Caratnya Ya Ingat Caratnya Ingat Caratnya Sekarang Kita Lihat S Menghasilkan XA Apakah Ini Memenuhi Oke Ini Terpenuhi Alfanya Satu Kemudian Beta Boleh Variable Atau Terminal Oke Ini Terpenuhi Kemudian Yang ini Terpenuhi Tidak Alfanya Satu Terpenuhi Ya Kemudian Ini Alfanya Satu Terpenuhi Ya Ini Alfanya Satu Terpenuhi Ini Alfanya Satu Terpenuhi Ya Sekarang Perhatikan Yang ini Ini Terpenuhi Terpenuhi Ya Oke Ini Terpenuhi Juga Karena Alfanya Hanya Satu Ini Terpenuhi Ini Terpenuhi Terpenuhi Jadi Kesimpulannya Konteks Programmer Ini Di ruas Kiri Hanya Boleh Ada Satu Simbol Variable Ya Pokoknya Simbol Variable Satu Tok Tidak Boleh Ada Tambahan Simbol Non Terminal Atau Terminal Lainnya Ya Dan Ruas Kanan Bebas Oke Saya Saya Yakin Teman Teman Sudah Paham Nah Ini Sekali Lagi Ini Karena Istilahnya Bahasa Inggris Makanya Kelihatannya Susah Padahal Sebenarnya Mudah Untuk Dipahami Oke Yang Terakhir Tipe Tiga Ya Ada Regular Grammar Nah Di Regular Grammar Ini Aturan S Menghasilkan Epsilon Dibulahkan Jika S Tidak Muncul Pada ruas Kanan Setiap Aturan Nah Pada Regular Glammar Alpha Adalah Sebuah Simbol Non Terminal Sedangkan Beta Adalah Sebuah Simbol Terminal Ya Perhatikan Baik-baik Saya ulangi Alpha Adalah Sebuah Simbol Non Terminal Jadi Pengembangan Dari Tipe Dua Tadi Ya Hanya Boleh Ada Satu Simbol Non Terminal Di Yang Jika Ada Terletak Pada Posisi Paling Kanan Ya Jadi Boleh Ada Simbol Terminal Atau Simbol Terminal Dengan Simbol Non Terminal Dengan Sebuah Simbol Non Terminal Di Posisi Paling Kanan Atau Bentuk Polanya Seperti Ini Ya Ini Ini yang dimaksud Ada satu Simbol Variable Di Paling Kanan Simbol Sini Simbol Terminalnya Boleh Apa Saja Tapi Intinya Kalau ada Simbol Variable Terletak Di Paling Kanan Oh Ya Sebenarnya Untuk Regular Grammar Ini Ada Dua Versi Ada Yang Simbol Variable Di Ruas Paling Kanan Ada Juga Yang Di Posisi Paling Kiri Tapi Disini Kita Gunakan Yang Paling Kanan Contoh Ya Regular Grammar Ini Menghasilkan Bahasa Yang Dikenali Oleh Finish State Automata Contoh Aturan Produksi Dari Regular Grammar Ini Adalah Seperti Ini X Menghasilkan Epsilon Kemudian X Menghasilkan A Jadi Ingat Alpha Adalah Variable Ini Benar Ini Benar Ini Benar Sekarang Kita Periksa Ruas Kanannya Ini Boleh Tadi Kemudian B Adalah Simbol Terminal Ini Boleh Atau Terminal Diikuti Dengan Variable Di Ruas Paling Kanan Berarti Ini Benar Kalau Tidak Ada Variable Berarti Hanya Simbol Terminal Saja Berarti Benar Ini Sekarang Perhatikan Disini Kita Cek Dulu Ruas Kirinya Alpha Adalah Simbol Variable Ini Benar Ini Benar Sekarang Kita Cek Ruas Kanan Alpha Adalah Simbol Terminal Ini Benar Atau Simbol Terminal Diikuti Dengan Variable Di Ruas Oke Teman-teman Saya Rasa Saya Yakin Teman-teman Sudah Memahami Regulagram Ini Dan Saya Yakin Teman-teman Sudah Bisa Memahami Apa Simbol Terminal Apa Simbol Apa Simbol Terminal Apa Itu Aturan Produksi Dan Bagaimana Aturan Dari Empat Tata Bahasa Menurut Chomsky Jadi Sampai Disini Teman-teman Sudah Memiliki Modal Untuk Mempelajari Materi Berikutnya Dengan Lebih Mudah Oke Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Mengenai Hierarki Chomsky Kemudian Mengenai Simbol Terminal Dan Non Terminal Serta Aturan Produksi Saya Harap Video Ini Dapat Membantu Teman-teman Sekalian Untuk Lebih Memahami Materi Mengenai Teori Bahasa Dan Otomata Dan Jika Bermanfaat Jika Teman-teman Merasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Oke Terima kasih Telah Menyimak Video Penjelasan Saya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai